Pemirsa perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura ditekan Menteri Hukum dan HAM Yaswana Lawli. Ya, perjanjian ekstradisi ini berlaku surut, memungkinkan koruptor yang sudah pindah warga negara tetap bisa dicokok. Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula. 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Burunan koruptor, bandar narkoba, serta donator terorisme kini tak bisa lagi bersembunyi di Singapura. Ini disampaikan Menkumham Yasona Lawli usai menandatangani perjanjian ekstradisi hari ini di Bintan Kepulauan Riau. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura memiliki masa retroaktif atau berlaku surut terhitung tanggal diundangkannya selama 18 tahun kebelakang. Hal ini sesuai dengan ketentuan maksimal kedalu warsa sebagaimana diatur dalam pasal 78 KUHP. Kedua negara sepakat untuk melakukan ekstradisi bagi setiap orang yang ditemukan berada di wilayah negara diminta dan dicari oleh negara peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk pidang pidana yang dapat diekstradisi. Komisi Pemberantasan Korupsi meyakini perjanjian ekstradisi ini akan menjadi tonggak maju pemberantasan korupsi. Ekstradisi itu bukan hanya membantu Indonesia dalam menangkap dan memulangkan tersangka korupsi juga dapat memaksimalkan pemulihan aset dari tindakan korupsi di Indonesia. Tentu dengan perjanjian ekstradisi ini, diharapkan akan mempermudah proses penangkapan dan pemulangan tersangka korupsi yang melalikan diri ataupun berdomisi negara lain. Sementara itu, DPR RI menilai perjanjian ekstradisi tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga Singapura dalam menangkap pelaku kejahatan yang bersembunyi di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Arsosani menyebut, pada prinsipnya perjanjian ekstradisi telah disepakati sejak lama. Maka dengan adanya perjanjian ekstradisi, kan itu akan memudahkan juga ya pemerintah atau penegah hukum Singapura untuk katakanlah mengejar si terduga pelakunya yang ada di Indonesia. Jadi tidak harus kemudian dipandang seolah-olah yang butuh perjanjian ekstradisi itu hanya pemerintah Indonesia. Karena adanya misalnya di masa lalu banyak konglomerat atau penyalahguna yang menyalahgunakan BLPI, begitu ya, itu kemudian ada di sana dan kemudian memarkir juga asetnya di sana. Meski menyambut positif, Arsul juga mempertanyakan keinginan Singapura yang menggabungkan perjanjian ekstradisi dengan kesepakatan pembukaan wilayah Indonesia untuk latihan Angkatan Udara Singapura. Kedepannya DPR meminta pemerintah memperhitungkan kembali setiap kerjasama di berbagai bidang. Tim Liputan, Metro TV. Ya, lalu apa implikasi konkret yang bisa dilakukan KPK usai perjanjian ekstradisi yang dilakukan oleh pemerintah? Dengan Singapura, kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang sudah bergabung dari luar studio. Mas Gufron, selamat malam. Jadi bagaimana KPK menyikapi ada perjanjian ekstradisi yang berlaku surut juga yang baru ditanda tangan di hari ini? Ya, sekali lagi kami tegaskan bahwa KPK sangat mengapresiasi kemajuan proses perjanjian ekstradisi yang telah ditanda tangan di hari ini. Karena sesungguhnya perjanjian ekstradisi ini sudah kita upayakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1998. Baru 2022 ini berhasil mencapai satu kesepakatan, ini merupakan titik maju ya. Jadi sesungguhnya ekstradisi ini adalah yang paling penting dan perlu dipahami adalah kesepakatan menilai yang sama bahwa kejahatan di suatu negara harus kemudian dihormati di negara lain untuk kemudian ketika diminta dipulangkan untuk kemudian dipulangkan dari negara yang mereka berada. Jadi misalnya Indonesia merasa memiliki tersangka di Singapur ataupun terpidana di Singapur ketika minta diekstradisi maka Singapur harus berkomitmen untuk menyerahkan ke Indonesia. Begitupun sebaliknya kalau ada pelaku tidak pidana di Singapur menurut hukum Singapur kemudian berada pelakunya di Indonesia, Indonesia pun memiliki kewajiban yang sama untuk mengekstradisi ke negara asalnya. Oke ini kan berlaku surut artinya mereka yang sudah buron begitu ya status buron kemudian sudah pindah ke warga negaraan juga bisa seharusnya dicokok lagi begitu. Apa kemudian atau siapa saja ada berapa banyak yang menjadi daftar buron KPK sampai saat ini? Ya begini yang perlu kami sampaikan tentu dalam proses hukum terhadap siapa-siapa yang akan dan masih dalam proses hukum tentu KPK tidak bisa mengungkapkan ya. Tetapi perlu kami sampaikan informasi bahwa negara-negara yang selama ini belum menandatangani ekstradisi dengan Indonesia itu selalu menjadi dua hal. Pertama sebagai negara tujuan untuk bersembunyi ataupun melarikan diri tapi juga kalau tidak menjadi tujuan tapi juga kadang menjadi negara transit. Negara transit itu lari ke tempat negara yang belum memiliki ekstradisi baru kemudian melanjutkan pada tujuan di tempat lain. Nah ini yang selama ini KPK petakan rata-rata menggunakan negara-negara yang non ekstradisi itu sebagai transit atau sebagai tujuan. Sebagai contoh saja ya ada beberapa yang kita ketahui sebelumnya misalnya Nazaruddin yang ditangkap di Kolombia itu juga tidak langsung ke Kolombia tapi melalui Singapura dulu. Ada beberapa misalnya yang kita ketahui Nunu Nurbaiti, ada kemudian Samsul dan I.C. Nur Salim yang selama proses persidangan terhadap kasus BLBI terhadap Safruddin Asatumenggung padahal Samsul maupun I.C. Nur Salim itu dianggap sebagai turut serta selama proses terhadap Safruddin Asatumenggung keduanya itu tidak dapat kami lakukan proses karena keduanya ada di Singapura. Oke, baik. Jadi bagaimana kemudian memastikan seharusnya apa yang dilakukan oleh KPK agar ini kan sudah ada pintunya sudah dibuka agar paling tidak Singapura ini tidak lagi menjadi surga bagi para koruptor untuk melarikan diri. Ya, jadi hal yang paling positif lagi selain kemudian ditandatangani, kemudian ada perpanjangan masa rektroaktif dari yang semula semestinya 15 tahun kemudian ditambah menjadi 18 tahun. Artinya apa? Masa rektroaktif untuk pengembalian ini bukan hanya terhadap tidak pidana yang terjadi hari ini ke depan tapi hari ini ke belakang sampai 18 tahun kalau ada pelaku tidak pidana berdasarkan hukum Indonesia yang merupakan pelaku baik masih tersangka apalagi sampai terpidana itu kemudian dapat kemudian dilakukan ekstradisi. Ini yang positif. Jadi positifnya bukan berlaku hanya masa sekarang tapi juga masa sebelum hari ini, 18 tahun, ini mengakibatkan maka bisa kami mengukapkan perkara-perkara yang selama ini tertunda atau bahkan tidak kami dapat proses karena tersangkanya masih di luar negeri. Jadi ini satu hal yang sangat positif dan mudah-mudahan KPK dapat memanfaatkan potensi hukum ini ke arah lebih baik lagi. Baik, terakhir Mas Gevron, bagaimana dengan aliran uang yang dibawa lari keluar juga? Apakah itu juga bisa diambil mengikuti perjanjian ekstradisi ini? Harapannya begitu. Jadi tentu ekstradisi ini tidak hanya kemudian mengembalikan orang orang itu kan tentu memiliki dalam perspektif korupsi memiliki kekayaan yang bisa digunakan untuk merekara free aset atas kerugian-kerugian negara yang telah timbul akibat tidak pina korupsi. Jadi kami kemudian berharap setelah mendapatkan tersangkanya ataupun sampai keterpidana, itu kan menjadi celah hukum untuk kemudian memastikan bahwa tersangka tersebut secara hukum bersalah dulu terbukti bersalah dalam proses hukum di Indonesia baru setelah itu kemudian kami bisa melakukan proses sita apalagi kemudian bisa melelang walaupun aset-aset tersebut di luar negeri. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron. Selamat malam.